Intro Ada banyak kereta trekking ke Sentul Salah satunya adalah jalur ini Ini mulainya dari beneran di rumah Nasentul Terus kita naik ke arah rumah-rumah tua Rumah kosong gitu ya Kita masukin hutannya Kita nanti muncul juga searah sama jalur Wisata namanya Lui Pangaduan Atau curup pengaduan Terima kasih telah menonton Selamat menikmati 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 Selamat menikmat Selamat menikmati Selamat menikmati Terus kita lanjut lagi naik ke Muala Pancar atau Muala Pancar namanya ya kurang lebih itulah Sebetulnya dulu adalah jalur motocross gitu ya tapi sekarang dibuat juga untuk jalur orang-orang trekking atau orang trail running gitu nah disini bisa naik lagi ke arah Bukit Panisan tapi disini ada objek wisata baru namanya Bukit Kiara disini dari puncak Bukit Kiara kita bisa jalan lagi ke Bukit Bukit Panisan Bukit Panisan Bukit Panisan selamat menikmati jadi bukit panisan ini adalah pertemuan antara beberapa jalur ya salah satunya jalur yang kita lewati sekarang terus ada juga ada juga jalur Cisadon ada juga jalur Curug, Cibingbin dan jalur-jalur lainnya ini ngumpulnya disini titiknya disini ada warung Haji Jajang kita biasanya istirahat disini dan makan-makan jadi menu utama di panisan adalah rasem pakai tembeng pakai ikan asin sama ikan embal sama telur minumnya es teh manis sama? cincau cincau sama gorengan kalau kurang bisa nambah? coca-cola coca-cola kita lanjut karena nggak mau muterin jalur yang jauh jadi kita ambil yang paling pendek kita puter balik coca-cola lho gak ikut turun pak? pak udah aman belum? eh bukan aman muuuu dan kita lewatin Curug Cibingbin jadi ini rutenya turun terjal banget ke arah Curug Cibingbin Sampai jumpa setelah sampai dicurub cibingbin kita nggak masuk ke curugnya jadi curugnya itu harus naik lagi ke atas tapi kita cuman lewat doang dan belok ke arah sungai nanti lewatin sungai sawah lalu kita balik lagi ke Bunderan Nirwana hai 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 jodok tadi Hai Hai orang kamu ini namanya orang kamu ini Hai bikin konten lah total jaraknya kira-kira 16 kilometer ya itu tracking kalau kita nggak terlalu buru-buru bisa sekitar 6-7 jam jalannya biaya yang dikeluarin disini untuk parkir motor 5000 atau seikhlasnya atau lebih boleh makan tadi udah disebutinnya 25.000 untuk bensin ya karena saya dari Depok 15.000 PP itu cukup kurang lebih ya 50.000 lah hai 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 hai